Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Indri and welcome back to my channel nah disini aku masih akan tetap membahas perlengkapan bayi, sisanya aja sih tinggal dikit dan ditambah sama untuk keperluan ibunya nah disini keperluan ibunya aku bagi 2 keperluan bersalin sama keperluan untuk menyusui nah kebetulan ada tamu spesial di episode kali ini gak jelas deh belum disuruh masuk juga udah gak apa-apa bukan tamu spesial sih sebenernya ini aku ditemukan aja sama suamiku mau ngelain diri atau mau dikenalin apaan oh ini tamu manja kayaknya dikenalin oke namanya Barbara ya guys oke kita lanjut ya ke keperluan tidur nah disini aku emang berencana untuk kau sleeping sama dede jadi gak beli baby box atau baby nest dan lain sebagainya aku cukup beli bedding set aja yang isinya tuh cuman bed cover sama bantal kayak gitu-gitu nah bed covernya tuh kayak gini nih coba ya jadi ini tuh luas bantalannya juga empuk jadi akan kepake sampai usianya ya cukup lah sampai 2 tahun jadi gak akan bubasin insya Allah kayak gitu terus bantal biasa dapet juga bantal peang dan bantal guling kebetulan bantal peang sama bantal gulingnya dipake sama dede tidur nah terus tapi alhamdulillahnya dede itu dibeliin sama neneknya itu baby box nanti aku cantumin disini kali ya nah kelebihan ini tuh kelebihan ya dia tuh bisa dilipet gak makan tempat terus bisa dipake sampai usia 8 bulan terus ada mode rodanya sama mode ion jadi kalo misalkan pakein roda tuh bisa dipindah kemana-mana misalkan aku beberes di kamar dedenya dipindahin dulu gitu keluar dan sebagainya jadi kan gak polusi ya ke dedenya kayak gitu aku beli perla kering jadi ini tuh fungsinya adalah untuk menahan rembesan dari pipis atau pupnya dede dan ini tuh ada dua lapis yang berbeda gitu yang atasannya bisa menyerap air terus bawahannya itu ini semi plastik gitu jadi ini yang fungsinya menahan si rembesan setelah itu aku juga sediain kelambu karena kita gak bisa ngandelin rem anti nyamuk makanya disini aku sediain kelambu apalagi di daerah kita tuh ya nyamuknya emang agak ganas nah makanya untuk proteksi ekstra aku beliin dia ini kelambunya kayak gini ya biar gak kayak tedung saja banget lah ya kayak gini modelannya terus setelah itu untuk selimut dede aku beliinnya tuh kayak gini jadi ini tuh judulnya on the blue blanket dari Mason Elmesa ini tuh multifungsi aku sukanya dan aku belinya emang sengaja yang motifnya tuh berbeda nah ini fungsinya kalau misalnya kita abis lahiran mau dari RSK mau dari bidan yaudah tinggal bungkus dadanya disini terus fungsi kedua karena aku nyusuin langsung jadi kan agak horror ya kalau misalkan tiba-tiba nanti ada tamu atau apa gitu kita ngeluarin aja gitu pedenya lalu tutupin pake ini jadi fungsinya tuh jadi apron menyusui nah aman diliat aja nanti bayinya dari sini gitu terus fungsinya yang ketiga bisa jadi tutupan stroller atau misalkan tutupan pas suatu bapaknya yang gedong dikait kek diapain lah pokoknya yang penting dia nutupin ya boleh boleh kalau gak sakit silahkan itu BH itu BH wanita kemben jadinya nah terus setelah itu ada dua barang esensial yang buat aku tuh penting banget ini tuh ada thermometer sama ada hand sanitizer nah untuk thermometer-nya sendiri sebenarnya tuh thermometer-nya boleh pake yang kayak gimana pun cuman untuk memudahkan mengukur suhu bayi yang gerakannya unexpected emang enakan pake termogan kayak gini jadi cukup dinyalain sampe dia apa namanya keluar indikatornya terus ditembak deh ntar keluar suhunya kan ini akan mempermudah kita gitu loh kalau misalkan tiba-tiba dia nya rada anget atau gimana dan satu lagi hand sanitizer hand sanitizer juga fungsinya tuh untuk kalau misalkan kita sebelum gak ngapain dia dia tuh kondisi tangan tuh harus bersih kayak gitu dan lebih baiknya sih sebenarnya cuci tangan pake air mengalir nah ini tuh bentukannya boleh apa aja maksudnya mau spray kayak mau gel kayak apa yang penting fungsinya adalah untuk membunuh kuman kayak gitu oke deh untuk keperluan dede sih kayaknya itu aja kita lanjut aja ke organizer kali ya tuh di belakang dan ini tuh aku beli organizer ini untuk mempermudah naro-naro perlengkapan atau perintilan jadi gitu loh ini tuh aku beli judulnya tuh caddy bag dari Kinderkin jadi aku taro-taro perintilan dede semuanya tuh disini jadi biar kayak memudahkan gitu loh kalau misalnya mau ngapa-ngapain atau mau kemana-mana tinggal ambil-ambil aja gitu ringkas gitu kan dan ini memuat banyak ada sekatnya juga dari depan sama belakang sampingnya juga banyak banget sekatnya ini multifungsi banget sih terus abis itu ke organizer yang satu lagi ini aku pakenya pas waktu ke rumah sakit jadi hospital bag gitu loh karena kan perintilan dede tuh banyak dan kebutuhan aku sama kebutuhan dia juga banyak jadi aku masuk-masukin apa namanya tuh barang-barang kita tuh ke tas-tas pouch-pouch kayak gini nah ini tuh dapatannya tujuh ukurannya berbeda jadi dapet tujuh pouch tapi tujuh ukurannya berbeda juga kayak gitu terus untuk hospital bagnya nanti aku taruh disini kali ya terus untuk apa sih namanya organizer selanjutnya aku beli kayak gini ini tuh dari Ikea jadi ini tuh mohon maaf bukan peci jadi itu aku pakenya buat buat naro-naro baju dede nah ini tuh enaknya resletingnya gitu loh jadi dia tuh kokoh kayak gini kita dapetnya tuh 6 dengan dengan 3 ukuran ya berbeda jadi masing-masing ukuran dapetnya 2 kayak gitu terus setelah itu kita masuk ke keperluan ibu keperluan ibu disini aku mulai ke keperluan bersalin dulu ya jadi disini tuh aku disuruh sahabidannya apa bawa kain basah tapi emang enakannya sih kalau aku pakenya sarung jadi kayak langsung masuk-masuk aja kalau misalkan kain-kain kayak gini tuh kainnya lebih enak dipakai buat kayak lap-lap atau misalkan jadi tadahan dari cairan-cairan persatu bersalin kayak gitu terus kalau itu ada juga apa ya aku siapin pembelut nifas nanti aku taruh disini ya gambarnya karena udah abis juga dan kebetulan itu opsional sih tergantung kalian sukanya kayak gimana kebetulan kalau aku sukanya tuh yang apa ya celana celana menstruasi gitu loh jadi kayak langsung tinggal dipakai aja dan itu emang kalau di aku tuh kepakainya bentar banget soalnya pendarahan yang banyak itu paling cuman berapa hari di awal gitu ya abis pas keperluan salinan selebihnya pakai pembelut biasa aja bahkan sampai sekarang aku mengurangi penggunaan pembelut karena takut lembab aja gitu bekas jahitannya kayak gitu terus kayak itu ada korset nah korset ini aku tuh dijulidin sama si dokternya pas itu di rumah sakit jadi katanya tuh apa kata dokternya pas itu aku pakai korset ada penelitian iya gak ada penelitian yang menunjukkan kalau korset itu bisa mengecilkan perut pas kamu lahirkan intinya sih harus olahraga lah ya gitu soalnya tuh banyak banget kan opsinya mau korset mau gurita ibu mau bengkung dan sebagainya kata orang-orang sih lebih bagus pakai bengkung jadi kayak kita tuh langsung direpetin aja gitu cuman aku bingung karena pakai korset aja udah dibantah sama dokternya seperti itu terus setelah itu kita kekeperluan menyusui nah disini aku sedia bra menyusui jadi modenya tuh yang klip atas bawah bisa dibuka gini ini aku beli 3 aja kebetulan yang satunya aku lagi pakai terus setelah itu yang aku rekomen banget adalah baju dasar menyusui bukaan kanan kiri kayak gini ini aku belinya dari lunaci jadi pegangnya bukan apalagi lo cinta jadi ini bukaan bukaan kanan kirinya dari samping gitu loh nah jadi kan gak terlalu mengekspo sepede kita kan apalagi kalau misalkan apa sih kita lagi di luar atau apa misalkan lagi lagi ada tamu jadi lebih safety lah nah ini aku rekomendasi banget sih ini bahannya juga enak adem kayak gitu masyarakat banget dasar bukaan kanan kiri terus setelah itu untuk pompa sendiri sebenernya aku gak berencana untuk beli pompa yang elektrik maupun manual jadi aku sedihnya cuman kayak gini silikon breast palm ini tuh dari Moimum dan ini tuh ternyata lifesaver banget soalnya ngerasanya tuh kan karena aku full time gitu di rumah jadi gak usah yang mempas tiap saat karena dadenya juga kebetulan nyusunya sering tapi ada satu momen yang emang aku ngerasanya badan aku tuh anget karena pede aku bengkak jadi aku tuh cuman nempelin ini aja di pede aku yang bengkak terus tiba-tiba nanti asinya keluar aja dengan dengan sendirinya jadi kayak effortless banget gitu loh terus setelah itu untuk tetap menjaga kualitas asinya aku masukin ke kantong plastik asi dan ini wajib punya spindle kormenin karena kita harus menamai terus ngasih tanggal sama ngasih jam kapan kita perah asinya kayak gitu setelah itu karena kebetulan aku tuh apa ya rembes ya yang ya karena rembes gitu di hari ke-9 jadi aku sedia juga pembalut pede gini pembalut payudara dari mamapen jadi bentukannya kayak gini nanti tinggal ditempel aja di beha kayak gitu terus setelah itu aku tuh sedia sedia krim lanolin kayak gini ini dari lansino itu tujuannya untuk apa ya puting lecet cuman alhamdulillahnya sampai detik ini puting aku tuh aman-aman aja karena dedenya juga pas waktu IMD tuh langsung pinter aja gitu dia ngenyot tanpa harus gimana-gimana kayak gitu terus apa ya terakhir eh gak terakhir yang ini adalah asibuster sebenernya asibuster ini tuh kalah sama dia karena dia merupakan super asibuster aku karena tapi beneran guys support suami itu tuh lebih penting dibanding asibuster apapun soalnya tuh kalau misalkan suaminya tuh jago ngelawak atau enggak bikin istrinya happy tiap saat pokoknya aku makasih banget sama suamiku yang udah support dalam segala proses dari mulai bersalin dari mulai mengasihi dan sebagainya sampai sekarang dia tuh supportif banget orangnya asib dia ikutan stress terus setelah itu yang terakhir adalah bantal menyusui ini aku belinya dari Omileng udah dapet bantal langannya juga cuman ternyata gak terlalu kepake untuk menyusui jadi fungsinya sekarang adalah untuk alas tidur dede justru jadi kalau misalkan kayak dia lagi gak tidur lagi pengen main yaudah aku taruh aja disini biar dia anteng gitu loh udah deh nah terakhir tuh aku mau bahas barang-barang yang aku siapin sebelum kelahiran jadi ini tuh ada botol botol minum 3 liter ini kebetulan aku belinya itu offline di DIY jadi ini tuh bisa buat apa ya ngatur konsumsi air aku dalam satu harinya kayak gitu biar biar tetep terhidrasi gitu loh dan ini anjuran kata dokternya juga minima harus 2 liter perekaan perharinya nah makanya yaudahlah aku beli sekalian yang 3 liter aja cuman emang balik lagi apa ya penggunaannya itu tidak se-efektif itu kadang aku emang gak disiplin sih terus yang selanjutnya adalah jimbol jadi jimbol ini juga kepakainya tuh bentar banget karena aku pakenya buat apa ya pas di minggu ke-8 eh minggu 32 maksudnya 8 bulan jadi aku pakenya tuh pas waktu 8 bulan aja terus emang aku orangnya tuh agak malesan jadi dipakenya tuh pas waktu aku ngerasa mules gitu loh enak aja kan mainin jimbol kayak gitu-gitu terus setelah itu satu lagi terakhir aku beli jemuran menara nanti aku taruh disini fotonya jadi jemuran menara ini tuh aku pake buat pas awal cuci baju dede semuanya dan itu tuh apa ya enak sih kalau kata aku lebih lebih ringkes gak makan tempat dan dia muat banyak kayak gitu sekarang apa ya tadinya tuh mau curcol tentang cerita bersalin cuman udah aku ceritain juga di instagram aku tapi aku disini mau bahas singkat aja lah ya pokoknya ceritanya itu hari jumat tanggal 9 ya 9 Juli aku udah ngerasa kalau ada cairan apa ya lendir campur darah gitu terus akhirnya aku confirm ke bidan disuruh nunggu aja katanya sampai nanti ngerasa ada kontraksi yang mulai intens kayak gitu terus setelah itu hari sabtunya kebetulan kontrol hari sabtunya kebetulan kontrol terakhir di dokter aku dan info kata dokternya tuh aku udah bukaan satu tapi masih be aja banget gitu kan masih bisa jalan-jalan dan sebagainya masih happy-happy terus di tanggal 11 itu aku ngerasa kontrasinya mulai bikin gelisah makanya aku selalu laporan ke dia dan di jam 8 malam tanggal 11 tuh ketubanku tuh rembes nah sebelumnya emang aku udah info bidan juga bu ini gimana dan sebagainya pas waktu dicek masih tetap bukaan satu dan yang pas jam 8 rembes itu akhirnya kita berangkat ke bidan jam 11 malam pas dicek tuh udah bukaan tiga cuman emang dari jam 11 malam sampai subuh bukaannya tuh masih tetap disitu aja stay disitu aja tapi kontraksi yang udah mulai intens banget udah mulai yang luar biasa rasanya jadi apa bidannya bilang kalau misalkan ini tuh mau dirujuk apa enggak kayak gitu kan karena mengingat aku juga ada bengkak di mulut rahim dan si ketuban aku udah mulai rembesnya agak keijau-ijauan kayak gitu kan kasian ya takut emang gedenya udah stress di dalam kandungan kayak gitu akhirnya diputuskan lah sama suamiku aku dirujuk ke rumah sakit tempat dokter praktek jadi pas jam 5 ya kali ya jam 5 kita masuk IGD habis itu diskusi-diskusi dulu observasi-observasi dulu dicek dulu dan lain sebagainya ternyata rekomendasinya itu emang tadinya tuh sesar cuman pas waktu diliat lagi dikonsulin lagi ke dokter masih bisa diusahain karena udah masuk ke bukaan jalan 4 lah kayak gitu dan akhirnya tuh masuk ruang observasi kisarannya berapa sih jam 7 kayaknya masuk ruang observasi akhirnya rutin dicek dalam apa sih namanya tuh maju terus kan pembukaannya nah pas waktu di bukaan 8 bidannya udah bilang mulai ngeden aja disitu sih rasanya kita apa ya aku sendiri sih kaget karena oh iya alhamdulillah udah mulai bisa ngeden nih beneran kayak gitu-gitu dia juga sama apalagi dia tuh udah nangis-nangis kan pas waktu aku pas waktu aku masih di evaluasi sama dokternya ini mau disesara atau normal sebelum kerumangan observasi itu terus yaudah tuh aku tenangin lah kebalik ya harusnya enggak deh nah pokoknya selama sampai dalam observasi itu mulai intens banget jadi udah susah ngatur nafas kebetulan ada coach aku disini yang nemenin sama ngingetin buat atur nafasnya akhirnya jam 9 kurang proses ngeden awal sampai beres-beres itu kisaran 50 menit lah di jam 9.40 dedenya lahir kayak gitu terus karena aku proses ngedennya lama si dedenya emang kurang oksigen jadi mesti dioksigen dulu mesti diangetin dulu dan akunya dijahit karena digunting abis kayak gitu terus pas aku tanya teh berapa jahitan emang ada 4 lapis teh yang paling luar 8 jahitan oh my god gitu lah itu emang niwat luat rasanya udah deh paling gitu aja terus gimana rasanya kamu udah punya anak jadi seringgu gandang ya jadi seringgu gandang ya sih maksudnya positif aja emang pasti ada masanya kalau lagi lahiran ya kayak gitu iya iya lah pokoknya semangat buat kalian kalian kejuang doa garis biru lah judul film itu doain kita juga biar jadi orang tua yang amanah bijaksana dan adil udah paling gitu aja makasih ya buat kalian udah nonton sampai akhir dengerin cursalan kita yang gak jelas kalau misalkan bermanfaat monggo di share ke temen-temennya jangan lupa partisipasinya di like, subscribe sama di komen apa lagi ya review perbebiannya udah udah oh ya jadi ini part terakhir nanti aku akan share momen akikahnya dede insya Allah enggak masih ada lah mutanya nanti akan review baby ke malah sehari iya amin amin udah deh boleh gitu aja makasih banyak ya guys see you bye bye assalamualaikum selamat menikmati